Wow jadi saya enggak menyesal membeli iPad mini ini karena ternyata tadinya saya berpikir kalau saya mau membeli iPad biar profesional sekali karena lihat saya adalah ingin mencoba sebuah editor video yaitu aplikasi editor video terbaru itu da Vinci da Vinci ini hanya ada di iPad Pro pada awalnya sekarang ternyata bisa juga di download di iPad mini karena waktu saya cari di iPhone 12 saya coba download tidak ada ya tidak ketemu aplikasinya di iPhone dan sekarang saya ketemu di iPad mini artinya saya tidak menyesal membelinya dan ini memang ingin saya coba ya karena menurut beritanya menurut berita yang santer da Vinci ini setara dengan Adobe bahkan ya setara dengan Adobe Premiere Pro yang hanya bisa berjalan di PC untuk sekarang ya dan tadinya memang untuk spesifikasi guna menjalankan menjalankan ada Vinci ini speknya tentu harus tinggi ya mesin-mesin pemerosesnya dan ternyata iPad 6 dengan dapur pacu bionic ya 16 ini ternyata kuat juga eh A15 ya setara dengan iPhone 13 prosesornya ternyata bisa juga menjalankannya dan ini membuat saya tidak nyesal membeli iPad mini Kenapa karena ya tadi ternyata telah ada ada pinci di sini akhirnya saya tidak perlu lagi iPad Pro walaupun mungkin kecepatannya beda ya kecepatan beda sikit-sikit tidak ada masalah lah dan ini ya begini ya tampilannya guys benar-benar mantap ini Oke jadi ini adalah da Vinci da Vinci ini betul-betul merubah permainan ya di dunia tablet artinya iPad memang enggak bisa dilawan tadinya di iPad ada lumapusian lumapusian berjalan selama bertahun-tahun hanya di iPad ya hanya di iPad dan di iOS kemudian tahun ini di tahun 2022 baru mampir di Android mungkin karena Android ini banyak sekali kelasnya ya ada kelas entry-level ada kelas mid kemudian ada kelas Pro jadi lumapusian harus menyesuaikan menyesuaikan mesin mana yang lebih kuat ya kalau entry-level mungkin susah menjalankannya dan saya juga sudah pasang di tablet Android saya itu tablet s7 plus ya tapi 70 Samsung nah sekarang sudah ada sudah ada ini da Vinci da Vinci ini belum ada di Android main ya seperti yang kita ketahui bahwa sebuah iPad itu mesinnya memang lebih kuat daripada Androidnya terutama iPad Pro itu karena sudah menggunakan chipset PC yaitu M1 M1 digunakan untuk PC mereka terutama Macbook dan iMac iMac itu desktop ya bahkan pakai M1 dan M2 ada klaim yang mengatakan bahwa M1 itu punya keunggulan ya baterainya lebih awet kemudian perangkat tidak panas dan kecepatannya juga sudah teruji bahkan lebih cepat daripada Intel Pentium 4 misalnya Intel Pentium 5 atau iCore 3, iCore 4, iCore 5 sudah diuji dan memang M1 memiliki keunggulan dan itu dipasang di iPad Pro man Wow sekarang ternyata di iPad mini juga artinya saya sudah kuas menggunakan iPad mini ini memiliki iPad mini ini saya tidak mengecewakan kenapa karena memang ya memiliki keunggulan seperti ini artinya tadinya saya memang berniat membeli iPad Pro dengan tujuan ingin mencoba da Vinci sekarang yang ternyata da Vinci juga ada di iPad mini malah dan saya sudah menggunakannya ya Oh ya saya juga merekam video ini menggunakan iPad mini dan saya juga mengeditnya melalui Lumovision karena da Vinci ini saya belum mahir menggunakannya mudah-mudahan nanti kedepannya saya yakin saya terus menggunakan da Vinci kan Vinci ini katanya memiliki kelebihan di bagian grading warna ya grading grading warna dia tidak ada lawan ini katanya benar-benar sebuah apa ya sebuah editor video aplikasi editor video yang sangat mumpuni tadinya hanya bekerja atau berjalan di PC saja dan sekarang sudah berjalan di iPadnya Oke terima kasih terima kasih Apple sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mencoba da Vinci editor video yang profesional Oke guys sekian semoga bermanfaat juga ya hanya sekedar informasi dan berbagi referensi saja sampai jumpa lagi di channel edit blog tema pada konten-konten kami yang berikutnya selamat menikmati